kita udah memasuki minggu kedua bulan Ramadhan, dan udah banyak yang ngobrol nih ya, teman-teman yang karyawan, ngobrolin THR. Dan salah satunya diobrolnya itu suka ada yang, duh, THR pake bisnis apa ya katanya ya? Pake bisnis apa? Pake bisnis apa ya, gitu. Nah, kira-kira ini gimana nih, Jis? Kalau menggunakan THR untuk modal bisnis itu gimana nih? Bagus. Bagus ya? Bagus. Karena kan modal itu paling enak kalau uangnya uang dingin. Yang artinya uang yang tidak dipake untuk sehari-hari. Ya, karena THR kan berbeda ya sama gaji pokok ya? Ya, kan kita dengan gaji pokok pun kita bisa menjalani kehidupan lah. Terus ada sebagian mungkin yang bisa nabuk, ya. Nah, THR ini kan jadi uang tambahan atau bonus lah ini. Sehingga uangnya dingin, gitu. Gak terkait dengan butuhan pokok atau belanja apa, gitu. Ya, ibaratnya gak perlu nyisihin dari uang pokok ya. Gak perlu ngirit-ngirit lah ibaratnya. Ya, uang pokok tetap aman. Nah, NBAR ini bisa dipake buat modal, gitu. Benar, 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 benar. Nah, tapi ini gimana nih? Penggunaan uang THR itu kan jangan sampai bisnis menguap aja udah, gitu. Ya, nah justru cara menggunakan modalnya nih, yang kadang banyak orang salah. Akhirnya ada kesalahan yang membuat modal ya menguap, gitu aja. Nah, tipsnya adalah kita harus memilih bisnis yang modalnya itu setengah dari THR kita. Atau kalau bisa kurang. Oke, oke, oke. Misal THR kita 3 juta, berarti kita nyari bisnis yang bisa jalan 1,5 juta apa nih modalnya. Oke, oke. Kayak itu misalkan buka ST, atau misalkan buka apa ya, kedai goreng, nasi goreng, atau mungkin bikin online shop, atau mungkin jualan apa, gitu ya. Itu harus dipikirkan dulu tuh. Tergantung jumlah THR teman-teman berapa. Benar, 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 benar. Kalau bisa lebih kurang lagi, ya angkat lebih kurang lagi. Bagus, gitu. Cuman tergantung modalnya juga kan. Kalau misalkan 3 juta, ya dibagi 2 aja. Kalau misalkan THR-nya 10 juta, bisa tuh dibagi 3. Cari yang modalnya bisa 3 jutaan, misalkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena biar nggak habis semua THR-nya dalam satu kali percobaan. Iya, iya, iya. Jadi kalau teman-teman dapet THR, ya dibagi ya. Si THR-nya ini akan jadi modal, gitu ya. Iya, akan jadi modal. Jadi dibagi tuh jangan sampai disekaligusin ketika ada kendala, abis, gitu ya. Iya. Minimal dibagi 2, kan. Minimal dibagi 2. Jadi, dibagi 2, yang pertama, bagian pertama itu buat modal awal. Oke, modal awal. Modal awal. Misalkan kita bikin kedai minuman. Kok? Itu kan buat beli peralatan tuh. Beli bootnya, beli banner, terus beli gelas-gelasnya, beli bahan-bahan minumannya. Nah, jadilah itu kan. Kita langsung bisa jualan. Nah, jualan lah dulu, gitu. Terus lihat responnya gimana nih. Apakah laku banyak atau nggak, gitu. Misalkan dari percobaan pertama ini, 100. 100 kap terjual nih. Tapi cuma setengah hari udah terjual 100, udah habis gitu ya. Wah, berarti kan bisa, kapasitas bisa dinaikin. Nah, untuk menaikkan kapasitasnya, itu bisa menggunakan modal yang kedua ini. Yang kedua. Ya. Di suntik lah ibaratnya. Di suntik lagi di mainkan modal kedua. Jadi, yang tadinya 100 kap, kita tambahin. Jadi, 200 kap. Kita coba dulu nih. Laku semua nggak, gitu. Kalau ternyata misalkan setelah disuntik, ternyata masih laku. Dan waktunya masih banyak, gitu ya. Misalkan masih, ah, jam 2 siang udah laku semua, misalkan. Wah, masih bisa nih ditambah lagi, kan gitu. Tambah lagi, tambah lagi, itu kapasitasnya. Sampai akhirnya kita, mungkin THR-nya habis, gitu ya. Yaudah, jalanin aja dulu. Nanti ngepulin lagi untuk pengembangannya. Iya, iya, benar-benar. Ya, dari untungnya lah ya. Kan bisa di... Bisa, dari untungnya. Simpan tuh untungnya. Bisa dari tabungan pribadi. Tapi ya, kalau biasanya sih ya itu uang yang dingin lah. Jangan yang, misalkan, wah, kayanya nih laku nih. Minjem lah, gitu. Minjem lah. Oke, oke, oke. Karena, kalau misalkan bener-bener kelihatan... Kalau laku, bener-bener laku. Oke lah, minjem, nggak apa-apa. Tapi kan ada kemungkinan, ternyata nggak laku, gitu. Pas kita udah minjem, eh, nggak laku. Kan gitu. Jadinya beresiko lah. Iya, iya, iya. Jadi kan itu di awal-awal ya. Akhirnya kita, ya kalau dibilang tes pasar masih... Masa tes pasar ya? Iya, masih masa tes pasar, benar. Kayak gitu. Mungkin respon di awal tuh kayak bagus, seminggu, dua minggu bagus, gitu ya. Iya. Nah, kita belum tahu nih kalau sebulan, dua bulan, tiga bulan. Iya, benar. Kayak gitu ya. Jadi makanya yang uang dingin yang tadi masih cukup rekomendasi. Kan lagian juga misalkan kita masih ada uang yang untung dari... Itulah, untung dari jualannya, gitu ya. Untung dari jualannya kan masih ada, nih. Itu masih bisa digunakan untuk suntikan modal lagi, diputar lagi, buat modal lagi ditambah, gitu ya. Buat membesarkan si bisnisnya. Jangan langsung ambil hutang dengan kapasitas yang lumayan, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi memang bertahap kalau misalkan, wah ternyata mentok nih cuma paling seratus doang nih sehari, misalkan. Udah itu sampai malam, misalkan. Nah, modal yang kedua ini bisa dipakai untuk misalkan iklan, bisa dipakai untuk misalkan promosi, endorse, atau apapun yang bisa menunjang si bisnisnya makin maju, gitu. Iya, benar, 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 benar. Lagian juga karena kita, ya THR lah ya, pasti nggak sebesar ratusan juta, gitu ya. Nggak, ratusan juta. Pastinya juga kisarannya masih jutaan atau puluhan juta. Nah, kalau udah nyentuh 10 juta itu udah gede lah ya, THR ya. Itu udah gede banget itu. Udah gede banget, gitu. Biasanya sih, rata-rata sih yang paling gede ya satu kali gaji, sih. Biasanya. Ibaratnya satu kali gaji, satu UMR itu 5 juta. 5 juta, nah kemungkinan rata-rata 5 juta lah, gitu. Cuman kan ada juga yang mungkin gajinya 10 juta, ada orang yang gajinya 20 juta, gitu. Mungkin tayarnya kan jadi banyak juga, itu. Iya, benar, 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 benar. Dan ya tadi ya, dengan modal yang nggak terlalu besar tadi, kita bisa bisnis dan berkembangnya mungkin nggak secepat yang modalnya besar. Tapi kalau kita tekunin dengan waktu yang ya mungkin cukup lama lah ya, cukup lama gitu. Misalkan berapa, satu tahun, dua tahun misalkan. Tapi bisnisnya berkembang, tuh. Iya. Nah, maju terus, gitu ya. Yang tadi, kalau misalkan udah satu tahun, udah dua tahun, ini berani nih buat ngambil pinjeman, gitu ya. Iya, karena kalau bisnis itu kan seperti bola salju. Bola salju yang jatuh. Dia menggelinding, makin lama tuh makin besar. Karena si salju yang di tanah itu akan nempel ke bola saljunya itu yang lagi menggelinding. Jadi makin lama, makin gede ya? Iya, makin lama makin gede. Walaupun mungkin nggak terasa gitu. Tapi orang ketika, misalkan kita buka kedai minuman di Perpatan Karawang, misalkan namanya. Ini lama-lama orang bakal terbentuk sendiri. Oh, di Perpatan Karawang ada kedai minuman. Iya, benar. Jadi inget gitu, inget terus lama-lama. Ah, kalau mau beli minuman lah itu aja, keperpatan situ ada. Bahkan ketika bisnisnya hilang, kayaknya bangkrut misalkan. Orang-orang tuh kadang inget gitu. Wah, dulu mah nih, Perpatan sini ada kedai minuman. Iya, benar tuh. Serius terjadi kan kayak gitu ya? Iya, benar. Kalau saya tuh misalkan kayak di depan rumah sakit ini, kok minumannya nggak ada ya? Iya. Dulu mah penjual gorengan, saling di sini, kok jadi karena nggak ada gitu. Iya, benar. Kayak gitu, jadi makin lama itu orang makin tahu gitu ya. Terus makin nyoba beli yang mungkin, kalau misalkan kita buka kedai di pinggir jalan ya. Orang yang lewat sekali nggak beli, dua kali nggak beli. Tapi ketika ke-10 kali lewat, misalkan orang jadi beli gitu. Gitu, jadi butuh waktu lah. Benar, 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 benar. Nah gitu ya, itu menggunakan THR untuk modal bisnis. Iya, benar. Ya gitu. Nah paling enak sih memang kita bisnis yang kita kuasai gitu ya, yang kita kuasai. Terus pilih yang, kalau pengen nginceram ya nih ya, abis lebaran tuh biasanya orang balas dendam. Benar, benar. Balas dendam abis puasa tuh. Jadi orang-orang biasanya berburu baso, mie, ayam. Iya ya. Terus es krim. Ayo beli es krim, beli yang seger-seger, entah apa itu ya. Seblak. Seblak juga masuk. Selotek. Pokoknya hal-hal yang, pokoknya baras dendam lah ya. Iya. Dari kita berpuasa 30 hari nih. Benar, benar, benar. Jadi semasa satu minggu setengah barang gitu ya, itu benar-benar orang tuh hilap belanja, hilap kulineran gitu ya. Kulineran, pasti kulineran itu. Minimal beli di sekitar rumahnya lah. Iya, benar, benar. Itu pasti gitu. Entah itu baso, entah itu mie ayam atau apa ya. Itu pasti beli gitu. Ya, dan kita bisa jadiin itu momen buat bisnis gitu ya. Ya, kalau misalkan ternyata teman-teman memilih untuk jualan es krim misalnya. Itu kan peluang ya. Kayak gitu. Gimana teman-teman, mau menggunakan THR-nya untuk modal bisnis? Nah, coba dipikirkan dari sekarang, kalau memang udah punya niatan dari dulu, pengen bisnis gitu ya. Ya. Ini momen yang tepat nih ya. Tepat, tepat. Tepat digunakan modal, karena dia uangnya dingin gitu ya. Ya, benar. Bukan buat kebutuhan sehari-hari kita nih. Buat teman-teman yang bakal dapet THR kali ini. Kayak gitu ya. Oke, mudah-mudah bermanfaat. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-like, di-comment, di-subscribe. Serta kalau misalkan THR-nya gede banget nih. Ya. Nah, ini pengen sekalian pakai paket branding, Jis. Bisa juga ya. Itu teman-teman bisa order logo, bisa order desain kemasan, desain gerobak, desain boot, desain menu. Pokoknya desain-desain untuk keperluan bisnis, teman-teman bisa order di kebutuhan desain. Caranya tinggal WhatsApp aja ke nomor yang ada di bawah. Nah, ataupun buat teman-teman yang mau melegalkan bisnisnya, menggunakan wang THR ini, bisa juga daftar merek di kebutuhan desain. Terus daftar NIB, bikin NIB, terus bikin PRT, dan perjalanan lainnya itu di kebutuhan desain. Sama caranya dengan WhatsApp aja ke nomor yang ada di bawah. Iya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, thank you. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.